channel kebanggaan kalian video kali ini saya akan menceritakan film berjudul What every French woman waits Tau bener tonton, pokoknya kita Baca sendiri Film ini menceritakan bocil puber yang memiliki banyak pembantu yang ciwai-ciwai Film ini sangat mantap Sampai-sampai ngedit video ini Habis satu batang sabun leg boy Sebelum umprat ampret, kita lanjut ke videonya yuk Check it bro Film diawali oleh seorang remaja tampan dan kaya raya bernama Roger Yang ditemani pembantunya bernama Mullen Mereka berdua ini dalam perjalanan pulang ke rumah Sesampainya di rumah, Roger disambut oleh ibunya dan pelayan yang lainnya Roger terlihat sangat senang karena bisa kembali tinggal dengan ibunya Setelah 3 tahun tinggal di kota untuk menimpa ilmu Keesokan harinya, Roger dan adiknya bernama Berte berkeliling halaman rumah Roger sangat keheranan dengan kelakuan pelayan di rumahnya Yang salah satunya pelayannya kencing di tengah jalan Dia juga tak sengaja melihat pelayannya bernama Ursula sedang bersocok tanam di bawah pohon Hal itu pun membuat Roger sangat shock karena baru melihat seperti itu Di malam hari ketika makan malam Ibu mereka membicarakan kakak Roger yang akan tunangan Namun Roger dan Berte menunjukkan sikap tak sopan Yang membuat ibunya kesal Ketika akan tidur, Roger mendengar suara cangkul yang sangat nyari Ternyata itu suara pelayannya yang sedang dangdutan Hal itu pun membuat Roger berpikir Sepertinya dangdutan enak juga Saat kembali ke kamar, dia dikejutkan oleh Berte yang tiba-tiba muncul Mereka berdua pun memicarakan tiap karakter pelayannya Kesokan harinya terlihat para pelayan pergi ke bibir sungai untuk menyuci Sementara Roger dan Berte mengintip di balik pohon Karena sebenarnya mereka ingin tahu kelakuan para pelayannya itu Mereka melihat para pelayan yang sedang digoda oleh para pria dari desa tetangga Beberapa saat kemudian Ayah Roger datang bersama calon istri kakaknya yang bernama Elisa Elisa sengaja datang untuk mengunjungi dan agar lebih dekat dengan keluarga calon suaminya itu Di sisi lain, Roger dan Berte kembali mengikuti pelayannya yang sedang melakukan pengakuan dosa Hingga akhirnya Roger terjatuh di depan pastor dan pelayannya Hal itu pun membuat Roger harus dihukum Lalu tiba-tiba kakak Roger bernama Roland dan Elisa datang Yang membuat mereka tanpa sengaja melihat Roger sedang dihukum Di malam harinya ketika akan tidur Berte datang untuk menenangkan Roger Dan seperti kemarin Roger melihat pelayannya sedang dangdutan di sudut pintu Kali ini Roger menanyakan hal itu pada Ursula Namun Ursula mengatakan pada Roger Dia harus mencari tahu sendiri apa yang selalu dilakukan pelayannya itu Karena penasaran, Roger naik ke loteng Dan melihat pelayannya sedang olahraga mandiri Di sini Roger melihat sepasang kekasih sedang bercocok tanam Melalui teleskop Dan menemukan buku yang isinya cerita dan tutorial bercocok tanam Saat menda kembali ke kamarnya Roger tak sengaja mengintip kedua orang tuanya yang lagi blaem-blaem Namun tiba-tiba Roland datang Dan mengancam akan melaporkan kelakuan si Roger Seketika Roger pun panik Dan membuat kesepakatan dengan kakaknya itu Roger akhirnya disuruh untuk menyuci mobil Roland Karena merasa kesal Roger pun mengerjai Roland Setelah itu Roger pergi ke kandang ayam Untuk mengambil buku tutorialnya Namun ketika asik membaca Dia tanpa sengaja melihat metode bercocok tanam secara live Di kandang ayam oleh pelayannya Lalu Roger yang sudah ada di ruang tamu Dia menukar buku tutorialnya dengan buku milik Elisa Elisa yang melihat bukunya telah berubah menjadi panik Tapi ternyata asik juga Sehingga Elisa pindah tempat ke halaman rumah Agar makin menghayati saat membaca Kini Roger berniat akan memulai aksinya yang sebenarnya Dengan melakukan bercocok tanam dengan pelayannya Namun hal itu gagal terjadi Dimana situasi dan kondisi tidak kondusif Dikarenakan seorang pengantar koran datang Menyampaikan informasi Yaitu Jerman menyatakan perang dunia pertama dengan Perancis Semua pria dipanggil untuk ikut berperang Termasuk Roland dan seluruh pembantu pria yang ada di rumahnya Terkecuali Roger yang masih dibawa umur Dan seluruh pelayan wanita kembali untuk melanjutkan pekerjaannya Inilah peluang emas untuk Roger memulai aksinya Dia pertama kali melakukannya dengan Ursula Roger memaksanya untuk belaem-belaem dengannya Wow! Disinilah Roger merasakan lebatnya hutan paru-paru dunia Untuk pertama kalinya Kemudian Roger melanjutkan aksinya pada pengasuh adiknya Roger mendekatinya dan merayu Dan terjadi lagi Wow! Aksi Roger semakin melampaui batas Dia mengajak Elisa calon istri kakaknya bercocok tanam di kandang kuda Awalnya Elisa menolak Namun karena bisikan setan menjadi yang ketiga Akhirnya belaem-belaem gurih-gurih nyoy pun terjadi Wow! Di malam harinya Ursula dan pelayan lainnya datang ke kamar Roger Disini mereka menantang Roger bersamaan Roger yang lututnya masih kuat Dia pun langsung menjadi striker andalan Hal gurih-gurih nyoy pun ini selalu terjadi setiap malam Sampai ketika di suatu pagi Elisa yang telah bercocok tanam dengan Roger Mengatakan kalau dia telah hamil Hal itu membuat Roger terkejut dan panik Perang pun telah usai Francis pun memenangkan peperangan Sekarang Roland telah kembali ke rumah Serta pelayan pria yang lainnya Namun seluruh pelayan perempuan mengaku mereka telah hamil Lalu Roger pun mencari cara untuk mengatasi masalah ini Dimana dia merencanakan Menikahkan para pelayannya itu dengan para pelayan prianya Termasuk Elisa yang segera menikah dengan Roland kakaknya Yang tanpa Roland sadari Elisa telah hamil duluan oleh adiknya Beberapa minggu kemudian Terlihat Roger yang akan kembali ke kota Untuk melanjutkan pendidikannya Dia pun berpamitan pada seluruh pelayannya Yang selalu menunggu ke pulangan Roger Film pun tamat His name is John Cena Terima kasih telah menonton!